Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel Apa kabar teman-temanku semua Di video kali ini Saya mau buat sayur lodeh Pare belut ya teman-teman Untuk resepnya tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya tentunya ada pare belut Disini aku pakai 2 buah Untuk cara ngupasnya Mudah sekali tinggal dikerok Bagian kulitnya Setelah selesai aku kerok Jadinya seperti ini ya teman-teman Ini juga sudah aku cuci bersih Untuk ngeluarin bagian bijinya Cukup dibelah seperti ini Nah isian dalamnya Seperti ini ya teman-teman Kemudian lanjut disini Aku kerok menggunakan sendok Nah isian dalamnya seperti ini ya teman-teman Kemudian lanjut disini aku kerok menggunakan sendok Setelah bijinya kebuang semua Lanjut disini aku akan potong-potong Kemudian pindahin ke wadah yang lebih besar Lanjut dicuci kembali agar lebih bersih Setelah aku cuci jangan lupa ditiriskan ya teman-teman Lanjut disini untuk bumbunya Potong-potong 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah 3 buah cabai merah keriting 10 buah cabai rawit kecil Nah disini juga aku tambahin 2 lembar daun salam Kemudian lanjut siapin wajan Tuang sedikit minyak Setelah minyak panas Kemudian tumis bumbu Sampai bumbunya harum Setelah bumbu harum Lanjut masukin sayur parenya Kemudian ditumis sampai setengah matang Setelah setengah matang Tuang 100 ml air putih 1.4 sendok makan micin Setengah sendok makan garam Setengah sendok makan Menyedap rasa Dan juga setengah sendok makan Gula pasir Aduk kembali Sampai semua bumbu Kecampur semua Setelah bumbu kecampur lanjut Tuang 500 ml air santan Kemudian ditutup Tunggu sampai sayurnya matang Nah disini untuk sayur lodehnya Sudah matang ya teman-teman Bisa langsung Buka tutupnya Aduk-aduk sebentar Setelah itu Matikan kompor Dan siap untuk disajikan Dan tarah Sayur lodeh pare belut Ala ibu nara Sudah jadi Semoga resepnya Bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Bye 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 selamat menikmati